Intro Shalom, hari ini saya akan membagikan tentang membayar harga dari sebuah visi. Tema yang sudah kita dengarkan beberapa minggu sebelumnya sepanjang bulan Februari. Saudara, kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu mulia, amin. Rancangan Tuhan itu indah. Dan kita itu juga punya mimpi, kita punya cita-cita, kita punya harapan untuk menggapai segala sesuatu yang indah tersebut. Namun terkadang kita menghadapi jalan terjal. Kita menghadapi beberapa hal tantangan yang selalu terjadi silih berganti dalam kehidupan kita. Sejatinya sebetulnya sama. Kalau kita piknik, kita refreshing, kita pergi ke pantai Plekung yang ada di Banyuwangi itu indah sekali. Tapi untuk kesana kita harus melewati hutan yang dilindungi, hutan yang masih alami. Berkelok-kelok jalannya terjal. Begitu juga pula kalau kita berlibur ke Bromo. Kita jalannya mungkin enggak beraspal. Kita perlu melewati jalan yang berliku. Tapi sesampainya di sana kita mendapati bahwa kita sedang berada di destinasi wisata yang indah sekali. Memang ada harga yang harus dibayar. Ada banyak tantangan, saudara. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Bahkan Tuhan rindu supaya kita enggak merasa sendirian di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan ingin kita enggak merasa gagal. Tuhan bahkan membuat dan mencoba merekarekakan hal yang baik dalam kehidupan bapak, ibu, saudara. Semuanya direkarekan. Mungkin hari ini kita mungkin ada sedang di situasi sulit. Kita difitnah. Kita dituduh. Kita disakiti. Kita dianiaya. Kita merasakan ketidakadilan. Tapi ketahui lah bahwa semuanya Tuhan izinkan terjadi. Supaya Tuhan mau merekarekakan hal yang terjadi tersebut. Menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Mari kita kenali jalan-jalan Tuhan. Firmannya di Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikinlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikinlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Setiap ekspetasi yang setinggi mungkin yang kita bisa siapkan. Tuhan itu punya perkara-perkara yang jauh lebih tinggi. Karena jalan-jalannya itu melebihi dari setiap jalan-jalan kita. Harapan, impian Tuhan dalam kehidupan kita itu melebihi harapan-harapan kita. Kita hanya perlu mendengar saudara. Kita harus perlu ikuti. Hari ini dalam kehidupan tantangannya banyak. Saya banyak bicara soal tantangan memang. Tapi untuk menyampaikan bahwa tantangan itu dapat ditaklukkan. Amin. Jika dalam perlombaan kehidupan ini kita menemukan bahwa kita tahu bahwa goal kita ada sebuah tebing yang tinggi. Yang curam, yang menghalangi langkah kita. Kita hadapi sudah. Jangan lari. Jika kita lari, kita tidak achieve something. Kita keliwatan banyak hal, momen-momen yang Tuhan siapkan. Kita hadapi, ada harga yang harus dibayar. Kita siapkan diri kita baik-baik. Melawan semuanya itu. Anda perlu sungguh-sungguh lebih bersaat eduh. Untuk beribadah kepada Tuhan. Ikut sege dan menembahkan perbekalan-perbekalan rohani. Membaca buku-buku rohani. Ada banyak buku-buku di luar sana yang luar biasa. Selamat pagi roh kudus. Pemburu Tuhan. Itu bisa mengequip kita menghadapi kehidupan ini. Kita pekah dengan suara Tuhan. Mungkin tebing itu saat kita mulai susuri. Itu berbeda dengan tebing-tebing yang di kampus-kampus, saudara. Ada sekolah-sekolah yang pasang tebing itu kan bisa dihafalin. Habis ini saya gapai sini. Habis ini saya naik ke sini. Kaki saya ngangkat sini. Semuanya sudah di-set, saudara. Tapi saat Anda menghadapi tebing sungguhan. Untuk menaklukkan itu. Terkadang gak gampang. Kita harus menemukan celah-celah terkecil sekalipun. Untuk kita bisa naik. Bahkan mungkin saat Anda berada tiga per empat. Anda sudah hampir finish. Pelayanan kita semakin luar biasa. Pekerjaan kita semakin luar biasa. Dan pada titik tertentu. Seolah-olah dead end. Dead end. Jalan buntu. Terkadang gak nyaman, saudara. Kita gak menemukan celah lagi. Dan kita mulai putus asa. Kita berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan kasih firmanya. Akanku sertai. Engkau akan sampai ke sana. Jangan tak. Jangan pimbang. Jangan ragu. Mungkin langkahnya sedikit mundur ke belakang. Ke bawah. Ternyata jalan keluarnya ada di sebelah sana. Di kanan bawah. Mungkin gak gampang. Kalau ada di atas tebing. Kita turun lagi. Untuk bergeser. Dan naik lagi. Rumusnya gampang. Tapi untuk menjalaninya itu gak gampang. Turun itu gak mudah. Ada rasa takut. Ada rasa cemas. Putar haluan. Kita itu mimpinya di sana Tuhan. Impian cita-cita saya di sana Tuhan. Dan Tuhan katakan. Kau perlu putar balik. Untuk menggapainya. Itu gak mudah. Gak semua orang bisa terima. Saudara. Ini juga terjadi. Kepada Yusuf. Hari ini saya bercerita tentang Yusuf. Yusuf. Yang saya maksud. Bukalah Yusuf di perjanjian lama. Tapi perjanjian baru. Saya akan menyampaikan bagaimana seorang Yusuf. Kisah dari ayah. Dari papanya Yusuf. Kristus menerima visi pewahyuan Tuhan semuanya gak mudah saudara. Sejatinya Yusuf ini adalah keturunan Abraham. Keturunan Buas. Keturunan Daud. Keturunan Ilahi. Lalu dia mencintai seorang wanita. Seorang gadis. Bernama Maria. Maria ini gak tanggung-tanggung. Kalau Anda baca di Lukas 1. Ayat yang ke-46. Dan sampai akhir perikop tersebut. Dikatakan bagaimana nyanyian Maria. Meninggikan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Ini wanita yang berkualitas. Dekat dengan hati Tuhan. Dari semula itu hatinya selalu ikut Tuhan. Dan harusnya pernikahan ini. Menjadi pernikahan made in heaven. Betul? Pernikahan yang Tuhan siapkan ini. Adalah pernikahan yang luar biasa. Tuhan siapkan semuanya. Tuhan persiapkan semuanya. Saya bersyukur. Saya percaya Bapak Ibu pun juga bersyukur. Jika mendapatkan pasangan. Yang seimbang. Di dalam Tuhan. Di tengah situasi. Suka duka. Disertai sama pasangannya. Tuhan beribadah bersama-sama. Sungguh luar biasa. Itu pasangan made in heaven. Dan kita bisa lalui semuanya. We can do all things through Christ. Melalui Yesus kita sanggup melakukan segala sesuatunya sama. Pernikahan mereka ini pernikahan made in heaven. Tetapi apa yang terjadi saudara? Di Matthew 1 ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu. Malaika Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata. Yusuf anak Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Maksud apa? Yusuf mempertimbangkan maksud itu. Mencoba mencerahkan Maria. Mencoba membatalkan pernikahan mereka. Kenapa? Kalau kita baca di ayat-ayat yang sebelumnya. Bahwa Maria berkata kepada Yusuf. Setelah mengalami intervensi ilahi. Daripada Bapak. Dia berkata Yusuf. Aku hamil. Ini benih ilahi. Saudara saat itu Yusuf itu belum diomongi malaikat. Tidak ngerti. Hancur hati. Seorang pria dikasih tahu sama orang yang dikasihnya. Bahwa kekasihnya akan dinikahnya hamil. Dan itu bukan anaknya. Itu sesuatu hal yang melukai. Apakah Yusuf tidak mencintai Maria? Mencintai. Mungkin I.O nya sudah dipesen. Undangan sudah disebar MC-nya. Gedungnya. Semua dosa sudah disiapkan. Tapi pria mana yang sanggup menghadapi hal ini? Kalau sinetron-sinetron dikatakan bahwa wanita mana yang mau dimadu sama? Pria mana yang mau menikahi orang yang dikasihnya tetapi hamil? Dan itu bukan anaknya. Ini membuat Yusuf bimbang. Dan dia memulai mempertimbangkan untuk menceraikan Maria. Saudara mimpi atau cita-cita Yusuf tentunya menikahi perempuan yang istimewa, masih perawan, dan hidup bahagia. Tiba-tiba semuanya menguap. Harapannya, impiannya tiba-tiba menguap sebenarnya. Tapi kenapa Yusuf tetap mau menikahi Maria? Karena visi. Karena visi Allah. Karena visi Tuhan. Oh, apa maksudnya? Saudara jangan salah. Jika dunia mengkonotasikan visi itu sebagai cita-cita. Jalan-jalan manusia. Kita harus bedakan, saudara. Visi ini berbeda dengan cita-cita. Cita-cita itu jalan kita. Harapan kita. Tetapi di Alkitab dikatakan bahwa, diterangkan bahwa, visi itu diterjemahkan sebagai petunjuk Allah. Visi itu adalah petunjuk Allah. Kita buka firmanya. Di Amsal 29, 18a. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Di terjemahan yang lain, di Kim James Version. Where there is no vision, the people perish. Artinya begini. Setiap orang yang hidupnya punya cita-cita. Sesungguhnya. Mungkin cita-citanya bisa tercapai. Tapi yang dia kejar adalah sebuah kesiasiaan, saudara. Kehampaan. Dan akan ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kurang. Belum tergenapi. Kadang-kadang di tengah badai tadi kita ketemu tantangan. Otak kita yang sekecil ini tidak bisa menyelami semua kejadian. Putar haluan itu tidak mudah, saudara. Amin. Banyak sekali orang-orang kehilangan Tuhan. Mereka meng-drive dirinya dengan impian dan ambisi. Dia punya goal yang luar biasa dan dia hampir mencapai itu. Tuhan berkata tadi, belok ke kanan. Dia belok ke kiri. Lurus. Dia belok kanan. Putar balik di jalan terus. Tuhan ini mimpiku. Ini mimpiku Tuhan. Ini mimpiku Tuhan. Semuanya sudah hampir dalam genggamanku. Ternyata di ujung-ujungnya. Tiba-tiba perusahaannya kolapsi. Ada kehilangan momen-momen di mana dia kehilangan kepekaan. Tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Kehilangan petunjuk Allah. Sehingga dia tidak bisa. Kita ini, otak kita sekecil ini tidak bisa memprediksi hal-hal yang luar biasa terjadi di depan. Kita tidak sanggup menerimanya. Ada orang yang tiba-tiba tokonya terbakar. Sahamnya hancur. Perusahaannya kolaps. Karyawannya demo besar-besaran. Dicurangi oleh keluarga. Dicurangi oleh anak istrinya mungkin. Saya tidak melebih-lebihkan. Tapi bukanlah ini yang kita dengar di banyak kisah. Saya pernah memiliki, saya dan istri saya pernah mementori seorang pasangan. Mereka beranjak dari nol. Di dalam karir mereka. Saudara, mereka pelayanan. Saat kuliah. Saat menginjak dunia kerja. Saya lihat orang ini talentanya itu di marketing. Kami mengarahkan. Karena sebelumnya kerjanya hanya admin. Kamu jadi marketing saja. Dan saya jadi marketing dari sebuah perusahaan tertentu. Dan karirnya meroket, saudara. Tapi tiba-tiba, saudara. Pelayanan mulai ditinggalkan. Prepare. Saling membangun firman. Tidak dipersiapkan baik-baik. Teman-temannya tidak dikontakin, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara. Tidak hanya masalah pengembalaan saja. Itu ngefek terhadap kehidupan karirnya. Saudara, pengenalan kita kan Tuhan itu berbanding lurus dengan berkat, saudara. Saya bisa pastikan. Tapi kita tidak boleh kejar berkat. Kita harus kejar Tuhan. Dan ini yang terjadi, saudara. Akhirnya di dalam pernikahan mereka ada banyak pertengkaran. Beberapa pertengkaran sederhana itu menjadi besar. Mereka tidak dikaruniai anak hingga beberapa tahun lamanya. Hingga tujuh tahun. Enam, tujuh tahun. Saya lupa. Tapi itu waktu yang cukup lama untuk satu pasangan untuk menantikan sebuah anak, saudara. Tapi Tuhan mengintervensi. Tuhan menyadarkan pasangan ini. Dan akhirnya benar-benar bertobat, saudara. Aktif melayani. Menjangkau jiwa. Mengembalakan orang-orang. Dan apa yang terjadi? Ada banyak kebaikan yang mereka ciptakan. Mereka bikin event. Dengan dana mereka bikin event party. Sate party, barbecue party untuk banyak orang. Mereka mulai menginjil. Apa yang terjadi? Pekerjaan mereka mengalami promosi. Hari ini dia punya rumah di Citralen, Bukit Palma. Sekarang pindah ke rumah yang lebih besar lagi. Cluster yang lebih besar lagi. Dan dikaruniai seorang anak, saudara. Luar biasa. Kasih Tuhan itu istimewa. Mari tunduk pada visi. Tuntunan Tuhan. Apa visi Tuhan kepada Yusuf? Di Matthew 1, ayat yang ke-21. Ini adalah visi Allah kepada Yusuf. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Melalui malekatnya Tuhan berkata pada Yusuf tentang visi dan kendaknya. Lewat kelahiran Yesus. Rencana Tuhan adalah menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Seperti saya dan Anda. Jika Yusuf tidak pegang baik-baik visi ini, saudara. Tidak hidupi visi ini. Gimana jadinya kita? Luar biasa. Visi Tuhan lah yang membuat Yusuf kuat. Ada bukti-buktinya. Saya akan sampaikan. Yang pertama, di Matthew 1, ayat yang ke-21. Yusuf memilih menghormati visi Allah. Visi Tuhan dan memilih untuk tidak berstubuh dengan Maria selama mengandung bayi Yesus. Tidak gampang, saudara. Untuk menerima itu butuh pengorbanan. Tapi dia tahu bahwa itu harus dilakukan. Dia kuat menanggung semuanya itu. Karena ada hal besar yang mulia. Yang melampaui kesejahteraannya sendiri. Sejahteraan orang lain itu tergantung pada bagaimana taatnya Yusuf mengikut visi Allah. Lalu di Lukas 2, ayat 1-6. Ini diceritakan. Menjelang kelahiran Yesus, waktu Maria hamil tua. Waktu itu ada sensus penduduk pertama kali. Yang terjadi di zaman itu. Dan mereka harus bermigrasi ke tempat kota asal mereka untuk disensus. Untuk didata ulang. Saudara, pindahan itu tidak gampang. Siapa yang pernah pindahan rumah? Cuman saya. Pindahan rumah itu tidak gampang. Capek. Betul? Bersihin itu tidak habis-habis. Yang di barang yang diangkut itu tidak habis-habis. Apa yang kurang ya? Apa yang kurang ya? Selalu ada hal yang kita bisa tambahkan. Menguras energi, menguras tenaga. Tidak sama, saudara. Harusnya kalau ini eventnya surga. Bahwa Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat akan lahir. Harusnya surga itu prepare semuanya. Mempersiapkan semuanya. Dipermudah dong. Dibuat gampang gitu loh. Tapi yang terjadi justru mereka harus bermigrasi. Hamil tua. Naik ledai sebenarnya. Tidak gampang. Di tengah jalan juga ada bahaya penyamun. Malam hari mungkin. Ada hewan-hewan mungkin. Bisa juga bahaya yang terbesar. Bahaya Yesus bisa lahir prematur. Itu kalau daging manusia ya. Ini saya coba berandai-andai. Yusuf itu membayar harga. Tapi kuat menanggung semuanya. Karena visi Allah. Ada gambaran yang lebih besar dari dirinya sendiri. Itu yang dia perjuangkan. Sampai mereka tiba. Di Bethlehem. Tempat keluarga besar mereka ada. Mereka gak dapat penginapan. Penginapan di zaman dulu itu bukan penginapan hotel-motel. Seperti yang kita tahu. Penginapan zaman dulu itu adalah ruang tamu yang disiapkan untuk menyambut tamu keluarga yang datang dari jauh. Karena sudah banyak keluarganya Yusuf yang datang di situ. Sehingga mereka harus tinggal di kandang. Yesus lahir di palungan. Sedara semuanya itu susah. Tapi fight. Fight. Lalu di Matius 2. Ayat 13. Setelah orang-orang majus itu berangkat. Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata. Bangunlah. Ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir. Migrasi lagi. Dan tinggallah di sana. Sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu. Untuk membunuh dia. Yalah Tuhan Tuhan. Mungkin begitu dibenak. Yusuf. Aku gak ikut enak. Ikut susah. Dan kalau Yusuf lemah iman. Bisa saja. Toh yang dicarikan bayi Yesus. Yang dicari anak ini. Anak ini yang dicari bukan saya. Bisa saja kan. Secara daging. Yusuf memilih melarikan diri. Meninggalkan Maria dan Yusuf. Bisa saja. Toh itu bukan anak darang dagingnya. Seolah-olah seperti itu. Tapi jikapun itu terjadi. Herodes itu gak buduh. Herodes itu gak buduh. Tangkap bapaknya. Ini bisa. Pabriknya belum ditutup. Bahaya ini. Bisa melahirkan Raja baru. Penggal. Cari penggal. Apa daya seorang Yusuf. Maka tergenaplah nats kalau itu terjadi. Barang siapa mempertahankan nyawanya. Iya kan kehilangan nyawanya. Siapa orang yang memegang cita-citanya. Tanpa melibatkan Tuhan. Ini yang disebabkan. Bahwa mereka akan binasa. Jika kita tidak terima wahyu. Daripada Tuhan petunjuk-petunjuk Allah. Kita binasa. Kita perish. Dunia itu luar biasa jahat. Makin hari makin jahat. Kita butuh Tuhan. Kita butuh tuntunan visi Tuhan. Dalam kehidupan kita. Hari ini. Mungkin kita juga sering merasa gak siap. Dengan visi Tuhan. Tapi lucunya Tuhan itu gak tunggu kita siap. Setelah anda ikuti step by step. Anda mulai berjalan. Loh kok bisa ya? Loh kok bisa? Petrus berjalan di atas air. Dia gak tunggu danaunya beku. Gak tunggu airnya kering. Loh kok bisa ya? Loh kok bisa? Loh kok bisa? Karena matanya tertuju kepada Yesus. Saat matanya tidak tertuju kepada Yesus. Apa yang terjadi? Jatuh ke air. Kita itu Tuhan gak tunggu kita siap. Yang penting kita fokus sama Tuhan. Kita mau dengar-dengaran. Bahwa rancangannya yang lebih tinggi dari jalan-jalan kita. Kita ikuti. Kita cari. Amin. Ada satu kisah yang akan meneguhkan. Yang saya sampaikan tadi soal Yusuf. Yaitu tentang kisah Naomi, Ruth, dan Orpah. Diceritakan bahwa anak Naomi itu meninggal semua. Dan apa yang terjadi? Naomi berkata kepada Ruth dan Orpah. Pergilah. Aku gak bisa kasih anak lagi untuk kau nikahi. Pergi gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu bukan ngetes. Itu sungguhan. Bukan untuk cari iba-ibaan. Naomi berkata pergi. Tapi apa yang terjadi? Orpah memang pergi. Dan mungkin saudara. Mungkin Orpah menikah dengan orang yang dikasih. Bikin happy ending. Dia bisa punya me time. Bisa manicure, pedicure. Bisa krim bat. Bisa ke salon. Punya anak. Happy ending. Tapi Ruth. Memegang visi Allah. Allahmu adalah Allahku. Bangsamu, bangsaku. Dimana engkau ada disitu, aku berada. Gak gampang. Percaya saya. Ruth itu masih dalam tanda kutip merawat Naomi. Seorang diri harus berjuang cari kerja. Ada ekor yang harus dibiayai. Tapi Ruth ini luar biasa. Akhirnya hanya karena ketaatannya dia berada di ladang buas. Dan ia menikah dengan buas. Saudara. Menikah, happy ending. Ini ada dua kisah. Ruth dan Orpah. Dua-duanya menikah. Dua-duanya bahagia. Yang satu keturunan biasa. Yang satu nenek moyangnya Yesus Kristus. Di dalam hidup ini. Jangan kita ngomong terserah Tuhan. Gak bisa saudara. Pilihan itu diserahkan pada kita. Apakah kita mau dipakai sebagai perabot yang biasa. Atau perabot yang mulia di dalam hidup ini. Di dalam rumah Tuhan. Itu gendak bebas kita. Itu gendak bebas kita. Mari ikuti visi Tuhan. Mengikuti visi Tuhan. Juga gak bicara soal mengikuti visi korporat saja. Anda perlu mendapatkan visi pribadi. Contohnya. Saat. Kodavid. Gembala kita. Diutus ke Magelang. Langsung berkata. Siap ke Benar. Jalan. Tapi kalau visi itu. Gak lahir di hati. Kodavid. Saudara kita gak akan merasakan. Apa yang kita rasakan hari ini. Bisa rasakan loh saudara. Kodavid itu tulus loh. Mengembalakan Anda dan saya itu tulus hati. Berikan segalanya. Waktunya yang terbaik. Prime time. Saya bisa rasakan itu. Karena visi itu lahir di dalam dirinya. Gak cuman asal adopsi. Tapi hidupi sungguh-sungguh saudara. Saya pernah bercerita bagaimana. Tuhan juga membentuk saya. Bahwa di dalam dunia sekuler itu gak gampang. Banyak orang yang berpikir tentang hedonisme. Tentang menghalalkan segala cara. Dan banyak orang berkata bahwa. Untuk mengikuti. Kekristenan, nilai-nilai kekristenan itu gak relevan. Susah. Gak ada yang berhasil. Gak ada yang berkarir. Untuk itulah Tuhan. Memanggil beberapa orang untuk berdiri di marketplace. Mereka berjuang sungguh-sungguh. Saya pernah sebut Pak Paulus Bampang. Saya pernah sebut Bong Chandra. Saya pernah sebut beberapa orang yang hidupnya. Hidupnya tulus kepada Tuhan. Di marketplace. Jalannya mudah. Enggak. Enggak gampang. Tapi mereka menerima visi. Untuk menunjukkan bahwa. Kekristenan itu. Dulu sekarang sampai selamanya. Itu relevan. Di tengah dunia. Di segala zaman. Amin. Saya. Hanya berpikir. Kalau gak lewat Anda. Lewat kita. GMS Magelang. Yang berdiri buat Magelang. Siapa lagi. Saya mendengar beberapa saat yang lalu. Ada kabar di Swiss. Itu ada mesin bernama Sarko. Yang dibuat oleh. Sainis ilmuwan yang disana. Itu mesin untuk bunuh diri. Dan saudara. Luar biasanya. Seribu tiga ratus orang sudah pakai. Bunuh diri. Why? Dunia mengajarkan bahwa. Saat kita mengalami benturan yang keras dalam hidup ini. Entah dengan sakit penyakit. Kemunduran ekonomi. Kesulitan-kesulitan yang luar biasa yang kita alami. Lalu dunia menawarkan. Untuk game over. Kalau kita enggak ketemu Tuhan dan visinya untuk memanggil mereka yang kehilangan arah. Mereka binasa. Mesinnya itu cuma ngedip gini. Terus level udara turun. Orang mengalami hipoksia. Dalam tanda kutip dijanjikan mati secara damai. Enggak ada mati itu damai dengan bunuh diri. Straight langsung ke neraka. Tiket langsung ke neraka. Orang bunuh diri. Karena menyangkal kasih karunia Tuhan. Dunia mengajarkan untuk orang-orang mungkin yang kena diabetes yang luar biasa. Age apa-apa-apa. Mereka keolah-olah enggak ada jalan keluar. Ditawari kayak gini. No. There is miracle. Ada harapan. Ada harapan. Di dalam Tuhan. Mujisat bisa terjadi. Kalaupun itu enggak terjadi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Aku tetap meninggikan Tuhan. Aku mengenal Allahku. Aku enggak mau terhilang. Mempersiapkan semuanya dengan yang terbaik. Sadrak, Mesak, Abednego. Saya akan menampilkan ada kisah. Multimedia minta tolong dibantu tentang Uganda. Anda bisa cari kisah ini di Youtube. Anda bisa ketik. Transformation 22 Rumawi Uganda. Anda akan menemukan kisah ini. Ini kisah yang sangat menginspirasi. Kisah yang sangat menginspirasi sebelumnya. Sedara, Tuhan itu sanggup mewujudkan visi dalam skala apapun. Level pribadi, level kota, level bangsa. Bisa. Bisa. Ini terjadi di Uganda. Next. Uganda itu era 80-an menjelang era milenial 2000-an. Itu dikuasai oleh okultisme. Ada dukun yang berkuasa di bangsa itu namanya Musoki. Dan ada tirani-tirani penguasa-penguasa orang yang menindas orang-orang miskin. Mereka menempatkan orang-orang yang percaya bilangan-bilangan orang itu dalam satu petak. Satu kali satu orang dicemplungin ke situ. Sampai mati. Sampai mati lemes. Mereka mencari orang-orang yang enggak memujadukun mereka. Ini yang banyak pembantaian. Lalu banyak penyebaran AIDS. Karena negara itu begitu brutal. Begitu liar. Banyak penyebaran AIDS. Uganda itu nangis, sedara. Sedara, saya mengikuti kisah itu. Ada seorang hamba Tuhan, evangelis yang datang ke negara tersebut. Mereka berdoa. Ibadahnya itu diikuti cuma enam orang, sedara. Tujuh sama pendetanya. Mereka berdiri buat Uganda. Nangis. Untuk ibadah, mereka harus datang ke tengah hutan. Enggak ke tengah gedung ber-AC. Nangis untuk Uganda. Nangis untuk Uganda. Uganda for Jesus. Kegerakan itu selalu dimulai dari doa, sedara. Akhirnya apa, sedara? Tuhan mendengar jeritan hati mereka. Memulihkan Uganda. Tiba-tiba Musoki meninggal, sedara. Beberapa kawanan dukun itu meninggal. Serius, sedara. Meninggal. Dan akhirnya banyak pemulihan. Age berkurang. Banyak orang sembuh dari age. Banyak orang dari tujuh orang. Satu kali ibadah itu sepuluh ribu orang, sedara. Berbondong-bondong datang pada Tuhan. Nama Yesus itu menyebar begitu cepat. Begitu luar biasa. Hanya karena tujuh orang bersikukuh memegang visi Allah. Kenapa yang terjadi next? Kita meraihkan milenial 31 Desember 1999. Milenial. Di dunia ini, ada satu yang lebih heboh dari kita. Uganda. Uganda menyerahkan, mendeklarasikan Uganda for Jesus. Bahwa Tuhan, mereka mengakui Yesus Kristus berdaulat atas Uganda. Visi itu bisa terjadi di level negara sekalipun. Sanggup? Jangankan hidup Anda. Negara saja bisa diubah, apalagi kita. Jika hari ini mimpi kita terasa pudar, bistrong, mengapi-apikan diri, ikut Kristus. Sungguh-sungguh ada harga memang yang harus dibayar, sedara. Kami di Pro-M, kami memiliki tahun ini kami rindu membangun menara doa. Mendukung Departemen Doa juga. Kami berdoa buat anak-anak Pro-M. Kan sudah ibadah, Kujuhan. Kan sudah CG. Masih harus doa nabur. Yes. Karena visi ini kita harus hidupi, kita tidak main-main. Di saat orang lain inginnya dilayani, kita melayani. Melayani, kita perlu melayani di dalam doa. Supaya generasi ini dibangkitkan. Meskipun kami dengan lima orang, tujuh orang. Kami tetap berdoa. Karena ini yang dibutuhkan. Next. Kisah para Rasul 26 ayat 19. Rasul Paulus setia menjaga visi dan amanat agung Tuhan. Meskipun dia di tengah pencobaan, penjaraan niaya. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Kepada visi yang daripada Allah saja, tidak pernah aku tidak taat. Saya mendorong, mari kita dukung visi. Gereja Mawar Syaron 2030, 300 gereja bergerak. Siapapun Anda, di tengah bisnis Anda, ada visi yang Tuhan siapkan. Cari untuk mengenapi rencana-rencana Tuhan yang lebih besar. Amin. Di tengah karir Anda, di tengah toko Anda yang sedang Anda rintis. Apapun itu, di tengah keluarga Anda, bangun sesuatu yang indah. Semua itu dibangun dari kecil. Saat sebuah keluarga berubah, satu kampung berubah, satu RT berubah. Bisa sudah. Amin. Terima kasih telah menonton.